Jelang Arus Mudik serta pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Polres Sukabumi Kota menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2019 yang dipusatkan di Terminal Tipe A, Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi. Gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Chondro. Menurut Susatyo, pengamanan pada tahun ini berbeda pada tahun sebelumnya karena sekaligus bertepatan dengan pemilu, sehingga dua operasi yang dilaksanakan secara bersamaan yaitu Mantap Brata dan Operasi Ketupat. Dalam Operasi Ketupat tahun 2019 ini, pihaknya menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri sebanyak 800 personil untuk ditempatkan di beberapa titik yang berada di Kota Sukabumi. Terkait jalur Arus Mudik, pihaknya akan mendirikan tiga pos pengamanan dan dua pos pelayanan. Sehingga dua operasi yang kami laksanakan secara bersamaan yaitu Operasi Mantap Brata termasuk Operasi Ketupat. Untuk Operasi Ketupat ini, untuk jajaran Polres Sukabumi Kota menurunkan personil hingga 800 personil itu gabungan antara Tori, TNI, juga instansi dari pemerintah kota Sukabumi. Kapolres Sukabumi Kota menghimbau masyarakat agar tetap waspada jika akan berangkat mudik untuk mempersiapkan mulai dari kendaraan, barang-barang yang akan ditinggalkan dan kesehatan tubuh semuanya dipastikan dengan kondisi aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.